Kota Bandung Kota Bandung adalah kota terbesar ketiga setelah Jakarta dan Surabaya di Indonesia. Selain terkenal dengan kota wisata, kota kembang, dan Paris, Punjabah, kota Bandung pun termasuk kota yang berpengaruh untuk sumber pendidikan yang baik dan berkualitas dengan banyaknya universitas terkembang, sekolah menengah atas, sekolah menengah pertama, dan sekolah dasar hingga taman kanak-kanak. Salah satu sekolah menengah pertama yang berada di kota Bandung yaitu SMP Yayasan Atikan Sunda. Wil ujung sumping di SMP Yayasan Atikan Sunda Sampurasun SMP Yayasan Atikan Sunda berada di Jalan PHH Mustafa No. 115, Kelurahan Sukapada, Ketamatan, Cibu Nyingkidul, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Berdiri tepat di jalan utama dengan akses jalan yang sangat strategis. Dengan luas bangunan sekitar 5.000 meter, tentunya lingkungan SMPH memiliki kenyamanan untuk mengenjam ilmu dan berbagai wawasan pengetahuan. SMP YAS berdiri sejak tahun 1978. Dengan begitu, SMP YAS memiliki komitmen tinggi untuk terus melestarikan budaya Sunda sebagai sekolah umum yang dinaungi oleh Dinas Pendidikan Kota Bandung. Sesuai dengan program pemerintah, visi misi, dan tujuan sekolah, SMP YAS terus berupaya mencetak generasi muda yang berahlak mulia, cerdas, santun, dan memiliki rasa tinggi terhadap budaya Sunda Dengan didorong oleh berbagai macam program sekolah, pembiasaan, dan fasilitas sekolah. Salah satu program sekolah, diawali dengan pembiasaan upacara, 3S senyum sapa salam, pembiasaan membaca padarus Al-Quran, sholat tuha, dan pembiasaan iterasi. Selain itu, SMP juga memiliki segudang prestasi yang diraih oleh putra dan putri terbaik dengan dukungan seluruh sivitas akademika sekolah. Program prestasi ini tentunya menjadi kebanggaan bagi sekolah. Kami berharap capaian ini akan terus menghasilkan prestasi-prestasi lain lagi, dan menjadi motivasi bagi kami untuk menciptakan putra dan putri terbaik bagi bangsa dan negara. SMP Yayasan Atikan Sunda memiliki berbagai fasilitas, yaitu ruangan guru, ruangan tas tenaga administratif sekolah, ruangan kelas, ruang lab IPA, ruang lab komputer, ruang lab bahasa, ruang kesenian, lapangan sekolah, pelagan latikan Sunda, ruangan pabukon, ruangan piket, dan lorong membaca. Selain itu, untuk keamanannya, SMP Yayasan Atikan Sunda memfasilitasi CCTV yang tersebar di seluruh ruangan, Wi-Fi, infokus, layar monitor, dan lain-lain. Selain fasilitas yang memadai, SMP Yayasan Atikan Sunda memiliki staf pengajar dan staf-staf yang berkualitas dan bermutu sesuai bidangnya dengan lulusan yang baik. Dalam rangka menjaga dan meningkatkan kesehatan, SMP Yayasan Atikan Sunda memiliki dokter pribadi sekolah untuk konsultasi dan pemeriksaan secara langsung diperuntukkan untuk siswa, guru, dan warga sekolah. SMP Yayasan Atikan Sunda memberi ruang dan menampung minat bakat siswa dengan adanya berbagai ekstrakulikuler. Ekstrakulikuler yang ada di SMP Yayasan yaitu Angklung Seni Ruka Rampak Sekar Kipara Seni Tari PT Aki PT Aki Sastra Sunda Fanmet Puskajah Angles Club Kir Gamelan Pramuka PMR Futsal Pencah Pembangunan 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 Menangjungan Kemarai Bank Dimangjungan Pembangunan Solal Surastri Jordana Pendolong Pembangunan struck View Janganundo unfold dengan mengakar pada budaya Sunda dilandasi dengan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang maesah tentunya dengan visi tersebut mempunyai misi yang ingin dicapai yang pertama adalah meningkatkan keimanan dan ketakwaan yang kedua memelihara dan melestarikan kesenian daerah yang ketiga mengembangkan kurikulum lokal yang keempat mengembangkan kegiatan ekstra kurikuler sebagai wadah pengembangan bakat minat untuk mencapai prestasi yang kelima meningkatkan profesionalisme guru dalam melayani KBM yang keenam pencapaian daya serat dan target kurikulum yang optimal yang ketujuh menggunakan anggaran secara efektif dan efisien yang kedelapan memanfaatkan IT yang kesembilan menata lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan asri SMP Yas, prestasi KAIJ, budaya juara